Persija Jakarta kembali mode setelan pabrik, Persija harus menelan kekalahan melawan Madura United dalam laga tunda tadi malam. Persija harus mengakui keunggulan skor 1-3 gol semata wayang Persija diciptakan oleh Taufik Hidayat. Dalam babak pertama pun Persija ketinggalan 3-0 di awal gol sang mantan Renan Silva dan gol bunuh diri dari Rohit Chande. Namun ada sisi lain dalam laga Persija tadi malam, nama Marco Simic tidak ada dalam daftar line-up Macan Kemayoran. Marco Simic sudah tidak lagi menjadi pilihan seorang Kotsudirman. Jakmania pun bertanya kemanakah seorang Marco Simic. Dalam unggahan di story Instagram Marco Simic tengah mengupload sebuah video latihan Jamiersen dan Renan Silva dengan emot juara, yang berarti Marco Simic kangen akan hal itu, dan dipastikan Marco Simic ikut menonton di tribun tidak sebagai pemain cadangan. Dengan hal itu Jakmania menduga ada konflik internal antara Kotsudirman dengan Marco Simic, sebab dalam tiga pertandingan terakhir tidak sama sekali diberi kesempatan untuk bermain. Posisi striker Kotsudirman kini lebih mempercayai Irfan Jauhari dan Taufik Hidayat, dan Marco Simic mulai merasa kecewa atau ngambek. Apakah ini pertanda Marco Simic bakal out di akhir musim ini? Jakmania menyayangkan sikap Kotsudirman yang tidak memberikan kesempatan untuk Marco Simic apalgi saat melawan Madura tidak sama sekali masuk line. Tetap semangat Marco Super Simic. Terima kasih telah menonton!